Hai ini adalah pengalaman mistis pupus saya rumah saudara saya berada di kebun kacanggang 23 sebenarnya rumah tersebut juga diisi oleh paman uak dan juga keponakan saya namun dan agar mempersingkat cerita semuanya akan saya titikan kepada sepupu saya saja rumahnya terletak di pinggir gang memiliki dua lantai dengan kamar depan yang jendelanya langsung menghadap keluar jalan lantai pertama dihuni oleh keluarga paman saya dan lantai kedua dihuni oleh keluarga uak saya yang juga didiami oleh sepupu-sepupu saya saya memiliki tiga sepupu laki-laki sebut saja Idos yang dan Eja dan dua saudara perempuan sebut saja Penny dan Corey semua semua hanya nama sebutan bukan nama sebenarnya dimulai dari Bang Eja yang karir sukses menjadi aktor pembantu dalam beberapa film seseorang rupanya tidak begitu senang dengan Bang Eja ini suatu hari Kak Penny sedang tidur siang di kamar Bang Eja dan terbangun tiba-tiba tidak lama Kak Penny berteriak sehingga menimbulkan seisi rumah menuju kamar Bang Eja dan mengecek Kak Penny di lantai kamar tiba-tiba ada genangan darah tidak tahu berasal dari mana setelah itu genangan darahnya menghilang saat tidak ada yang menyadarinya sempat suatu malam Kak Penny ingin mandi namun ada yang sedang memakai kamar mandi juga jadi Kak Penny menunggu hingga kamar mandi kosong kembali namun ternyata suara orang mandi di dalam kamar mandi itu terus terdengar tidak selesai-selesai Kak Penny langsung menuduh bahwa Bang Ian lah yang ada di dalam kamar mandi itu akhirnya Kak Penny menghampiri pintu kamar mandi dan berteriak Ian, lo mandi lama banget sih? ngapain aja? tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka lebar-lebar dengan sendirinya kamar mandi benar-benar kosong dan terlihat kering sama sekali seperti tidak pernah ada orang mandi sebelumnya Kak Penny yang ketakutan dan akhirnya tidak jadi mandi malam itu di malam yang lain Kak Penny yang sedang mandi tiba-tiba berteriak kencang sekali lalu Kak Penny terburu-buru memakai handuk dan segera keluar dari kamar mandi keluarganya tentu saja bertanya apa yang terjadi Kak Penny berkata bahwa ia baru saja diintip oleh seseorang yang berwajah hitam dari lubang ventilasi dekat atap kamar mandi hal aneh yang terjadi adalah ventilasi tersebut berjarak 2 meter dari lantai kemudian kamar mandi tersebut berada di lantai 2 apapun itu matanya terlihat agak menyala serta berwarna kemerah-merahan seperti orang sedang melotot tidak senang paman saya pernah main ke lantai 2 malam-malam dan sedang tidak ada orang jadi paman saya menempat di kamar depan dan mengambil sisir untuk menyisir rambutnya di depan kaca lemari yang menghadap ke jendela luar paman saya saat sedang menyisir rambutnya dari kaca terlihat kuntilanak yang sedang melayang di luar melewati jendela lantai 2 paman saya langsung membanting sisir dan turun ke lantai 1 pernah suatu saat wak saya sedang mengobrol malam-malam dengan para tetangga di halaman luar di tengah asik mereka mengobrol ada pemuda yang membukukan tubuhnya sambil permisi untuk lewati antara mereka puas saya mempersilahkan dan melanjutkan obrolan tetapi tidak lama setelah itu semuanya kabur dari tempat mengobrol mereka mereka tiba-tiba tersadar bahwa pemuda itu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu di lain kesempatan penjaga warung di depan rumah saudara pun sempat bercerita bahwa ada pemuda yang ingin membeli rokok di warungnya pemuda itu lagi setelah itu warungnya segera ditutup cerita lainnya suatu siang wak saya sedang tidur-tiduran di kamar yang terletak di ujung rumah dengan posisi tidur menghadap ke dinding tidak lama kemudian dia merasa ada yang menginjak-ginjak kasurnya seperti seseorang yang melompat-lompat di tempat tidurnya santa wak saya berbalik untuk melihat siapa yang sedang melakukan itu tidak ada orang sama sekali pada saat itu terdengar suara garukan pada tembok di sebelah kasur wak saya langsung pindah ke kamar lain karena banyak kejadian yang begitu janggal di rumah tersebut keluarga sepupu saya pindah ke kelurahan kebon melati sedangkan keluarga paman saya masih tinggal di lantai satu rumah lamanya lantai dua rumah lama dijual kepada orang lain rumah baru suku saya masih memiliki dua lantai kali ini semuanya milik mereka semuanya tanpa berbagi lantai dengan keluarga paman saya namun ternyata gangguan masih belum berakhir adalah istri Bangian yang saat mahrib tiba-tiba turun dari lantai dua dengan wajah yang pucat melihat itu sekeluarga terheran apa yang terjadi menurut pengakuan sang istri saat sedang sendirian di kamarnya terdengar suara banyak anak kecil berlari riang di lantai tiga padahal rumah itu hanya berlantai dua berarti suara yang ia dengar berasal dari loteng teras rumah tersebut memiliki terpal miring yang tersambung ke dinding teras yang rendah fungsinya agar melindungi teras yang menjorok keluar dari panas dan hujan dan pada beberapa malam saat ada yang sedang berbincang-bincang di teras ada suara menggelinding menuruni terpal miring tersebut dan itu terjadi berulang-ulang setelah sesuatu itu menggelinding dari atas hingga ujung terpal di bawah sesuatu itu menggelinding lagi dari atas terpal tidak ada yang berani mengecek apa itu apakah ada anak kecil yang melempar bola hingga sampai ke atas terpal secara berulang-ulang tapi tidak masuk akal jalanan sedang sepi lagi pula benda itu diakini bukanlah bola sepak seakan terlihat lebih besar dan lebih berat dari itu pernah suatu ketika Bang Yan benar-benar kesal terhadap gangguan-gangguan makhluk asing tersebut dan Bang Yan pun berteriak kencang ke arah teras woy jangan ganggu kita-kita dong tiba-tiba duar disambut dengan lampu-mulang teras yang tiba-tiba meledak dengan sendirinya tidak tahan mereka akhirnya pindah lagi ke rumah di beberapa gang di sebelah rumah lamanya masih dikebal melati dan rumahnya masih berlantai dua mereka masih mendapatkan gangguan-gangguan itu